jadi begini Pambes saya datang ke sini ke Pambes ini kan Palestina ini kan butuh bantuan Pambes rencana saya saya kan warga sipil saya mau berangke ke Palestina membantu Palestina nah Pambes kan katanya pelatih terbaik coba latihlah saya Pambes ya saya mau berangke ke Palestina ini latihlah saya ini ya terima kasih Pambes ya tolong latihlah Pambes oh jadi begini kawan ya saya memang pernah menjadi pelatih terbaik dari Angkatan Darat tahun 2003 ya ya berbagai materi latihan mulai dari penculikan merobohkan gudung-gudung atau menghancurkan gudung-gudung sampai tingkat apapun pembebasan tawanan atau pembebasan sandra banyaklah latihan-latihan ya sumpit ya itu namanya kalau di istilahnya itu bunuh senyap wih muri kali pembebasan latihannya itu ya dan memang semua itu sebelum dikasih materi kan latihan-latihan harus dilatih keras makanya kenapa tentara itu saya ngerti sebelum masuk ke latihan itu ditompah dulu ya baru dikasih pengetahuan dilatih siang malam dulu dilatih di siang panas ya dilatih malam-malam latihan hujan latihan di tengah hutan dilatih di berada di di rawa-rawa itu semua agar badannya suhu badannya bisa menyesuaikan setiap cuaca atau medan dimanapun ditugaskan nah begini kawan ku ya jin saya mau cari kopi dulu jin bukan saya gak mau melatih kalian bukan tapi itu gak boleh memang gak boleh kecuali saya masih tentara ngelatih tentara itu pun karena perintah karena memang dulu saya banyak mengembangkan taktik-taktik baru ya untuk deroperasi banyak dan tidak sedikit taktik-taktik yang saya kembangkan di luar taktik yang ada di TNI ada beberapa taktik dan itu saya tarapkan waktu deroperasi ya kayak waktu di Aceh di Papua jadi saya kembangkan sendiri taktiknya dan saya latihan tim saya sendiri itu pengembangan ya nah begini kawan untuk berangkat ke Palestina kalau minta atas nama negara Indonesia berangkat di sana membantu Palestina ikut perang itu gak boleh aturannya memang gak boleh seperti itu tapi kan ada yang perorangan berangkat dan sebagainya pakai biaya sendiri resiko sendiri ya biasanya ada yang begitu-begitu ya tapi sampai di sana gak boleh mengatakan saya dari atas nama bangsa Indonesia gak boleh itu aturan gak boleh kawan ya kalau itu dilanggar Indonesia ini bisa dikecam seluruh dunia itu kawan kalaupun ada anak-anak peta yang saya lati-latih itu bukan latihan-latihan kayak tentara lah bukan dia hanya sebegat ya sekedar sebagai informan kalau latihan taktis strategi ya ngeri wih sempat disalahgunakan bahaya kawan ya bahaya nanti dia lihat sendiri dia bermasalah dengan orang kayak dimestros emosi dia gunakan lah taktis strategi itu dihantam sendiri ya gak boleh begitu ya karena memang dulu itu saya aktif itu bagaimana cara menyelesaikan sasaran tanpa ketahuan melaksanakan tugas-tugas tanpa ketahuan banyak kalau sekarang-sekarang saya lihat kalau ada permasalahan sering ketangkap ya nah itu ada caranya supaya tidak ketahuan ada tapi untuk apa saya latih kalian-kalian ini gak bisa gak boleh kenapa itu salah satu sumpah seorang pelatih itu gak boleh salah mengajarkan orang ya jadi sebaiknya kita bantu doa Palestina kawan kalau ada rejeki kirim bantuan ya bantuan lewat ACT itu biasa itu ya muslim itu biasanya di ACT kalau yang non muslim itu saya gak belum paham tapi ada kelompoknya juga ya non muslim ya yang kristen itu ada juga mereka itu ngirim-ngirim bantuan ke Palestina yang dari Indonesia jadi kita ikuti aja kebijakan pemerintah ya terus menyorakan agar Palestina segera merdeka dan Israel hentikan agresinya ke Palestina harapan kita harapan kita itu kawan dan kita lihat perkembangan ini kan PBB sekarang juga lagi persiapan kumpul ya termasuk Indonesia kan pasti dalam rangka membahas perdamaian di Palestina kita ikuti aja dulu kawan kalau saya latih kalian takut kalian salah gunakan dan itu juga enggak boleh juga ya enggak boleh enggak boleh makanya kalau saya dulu itu tidak operasi Alhamdulillah kalau saya pimpin pasukan belum pernah ada yang kena ya belum pernah ada yang kena tembakan apa enggak kalau nyaris-nyaris yalah ada juga yang kena dulu anggota saya itu Christoporus tapi enggak kena disini rompi karena memang saya kembangkan beberapa taktik di luar tenis saya kembangkan kalau sudah masih di operasi kalau di dilatih bunuh senyap melatih menculik latih kalian salah gunakan jadi begini pendapat di naik pitar terus melakukan itu saya enggak enggak mau apalagi sesama orang Indonesia enggak mau sudah dijelaskan oleh pambes tadi ya itu aja dulu ya kita-kita yang mau ingin merangkap ke bantu Palestina jadi kita ada aturan memang ya terima kasih pambes siap dimengerti masih Terima kasih.